Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu Ansu Fati yang merayakan gol ke Gawang Levante bersama sang dokter yang sudah merawatnya. Sementara itu, Witan Sulaiman menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang masuk ke dalam game FIFA. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Rio Ferdinand yang berkunjung ke rumah Ronaldo langsung kaget karena banyak orang. Nah, sementara Ronaldo dianggap menjadi penyebab kekalahan MU kontra Aston Villa. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand merasa terkejut saat berkunjung ke kediaman Cristiano Ronaldo. Pasalnya, Ferdinand melihat banyak orang yang ada di sana. Bersumber dari Sport B-Ball, Ferdinand mengatakan terdapat 6-7 orang di halaman depan. Setelah ditelusuri, orang-orang tersebut merupakan tukang pijat pribadi, ahli gizi, dokter, fisioterapis, serta koki dari Cristiano Ronaldo. Pada warga pekan ke-6 Premier League, Manchester United menuai hasil yang negatif. Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Red Devil tumbang dari Aston Villa dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dilesakan oleh Courtney House pada menit ke-88. Sebenarnya, Setan Merah mendapatkan peluang dari titik putih. Tetapi sayang, Bruno Fernandes yang menjadi Algojo gagal mengeksekusinya dengan baik. Sementara itu, Sherwood justru merunding kalau Ronaldo menjadi biang kekalahan. Alasannya karena mantan bomber Real Madrid ini memberikan tekanan kepada Bruno. Dia menganggap kalau Ronaldo mengganggu fokus Bruno untuk menjadi Algojo. Setelah dikalahkan oleh Aston Villa, netizen ramai-ramai meminta oleh Gunal Sokjar untuk dipecat. Nah, oleh yang gak terima kalau MU kalah, justru malah menyalahkan wasit. Setelah kekalahan atas Aston Villa kemarin, netizen berbondong-bondong membuat tagar oleh Alt di jejaring sosial media Twitter. Tagar tersebut bahkan sampai menjadi trending topic di Twitter. Banyak para fans yang merasa kecewa atas kekalahan tipis atas Aston Villa. Atas kejadian tersebut, mantan pelatih Setan Merah Sir Alex Ferguson memberikan pendapatnya. Menurut Ferguson, Ole sudah melakukan pekerjaan yang baik, bahkan Ole juga sering memberikan kesempatan kepada pemain muda. Di pekan ke-6 Premier League, Manchester United harus menelan kekalahan di kandang sendiri. Setan Merah berhasil ditaklukan oleh Aston Villa dengan skor tipis 1-0. Sang pelatih oleh Gunnar Sokjar mengaku kecewa atas kekalahan tersebut. Gak cuma kecewa, Ole juga kembali menyalahkan kepemimpinan sang wasit. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Ole mengatakan kalau seharusnya gol Courtney House gak disahkan karena berada di posisi yang offside. Setelah kemenangan telak atas Newcastle, admin Twitter Manchester United justru bersikap sombong dengan menggunakan tagar senggoldong di jejaring sosial Twitter. Seakan senjata makan tuang sejak tagar tersebut muncul, Manchester United justru langsung menelan kekalahan beruntung dari empat laga yang sudah dimainkan. Dua laga diantaranya terjadi di kompetisi Premier League. Sementara dua kekalahan sisanya dialami di ajang Liga Champions dan Karabauka. Masih di seputaran Inggris ada Arsenal yang sekarang benar-benar serius dan berhenti melawak. Nah, sementara rival sekota mereka yaitu Chelsea berniat untuk mendatangkan Matis Deli. Pada pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur, Arsenal melanjutkan tren positif dengan menang 3-1. Arsenal sudah berhenti melawak setelah kalah telak atas Manchester City. The Gunners berhasil menyapu kemenangan di empat laga. Kemenangan tersebut diraih di tiga laga Premier League serta satu laga Karabauka. Bahkan dari tiga laga diantaranya, The Gunners berhasil meraih clean sheet. Berkat tiga kemenangan beruntung tersebut, The Gunners berhasil merangsek ke posisi 10 klasemen sementara. Sampai saat ini, mantan gelandang Arsenal Jack Wilshere belum mendapatkan klub baru. Hal ini membuat istri Wilshere, Andriani Michael, merasa putus asa. Andriani Michael mengatakan kalau Jack Wilshere sudah berlatih cukup keras agar tetap bugar. Tetapi sayang, belum ada klub yang berminat untuk mendatangkannya. Walaupun masih berusia 29 tahun, Wilshere mengaku akan gantung sepatu lebih cepat seandainya gak ada klub yang mau meminangnya. Di jendela transfer musim panas kemarin, Chelsea gagal mendaratkan back tengah Sevilla yakni Jules Kondi. Walaupun begitu, The Blues masih berhasrat untuk mendatangkan pemain bertahan. Bersumber dari media mirror, The Blues disebut berminat untuk mendatangkan back tengah Juventus yakni Matisse-Deli. Akan tetapi sebelum mendatangkannya, Chelsea masih memantau performa Deli terlebih dahulu. Walaupun pertahanan Chelsea dinilai cukup kuat, sang pelatih Thomas Tuhal masih ingin mendatangkan back baru. Alasannya karena kontrak beberapa pemain bakal habis pada musim depan. Berita selanjutnya, Erling Haaland yang kontraknya sebentar lagi akan habis dikabarkan bakal lebih memilih Real Madrid daripada Liverpool. Nah kalau El Real diprediksi bakal mendapatkan Haaland, Barcelona juga semakin kuat dengan kembalinya Ansu Fati. Dalam beberapa waktu terakhir, rumor kepindahan Erling Haaland gak ada habis-habisnya. Bomber asal Norwegia ini menjadi incaran sejumlah klub-klub elit Eropa. Pada bursa transfer musim panas mendatang, Haaland berpeluang untuk hengkang dari Borussia Dortmund. Apalagi klausul pelepasan Haaland cuma sebesar 75 juta euro saja. Terbaru, Liverpool juga dirumorkan ikut ke dalam perburuan Haaland. Akan tetapi menurut mantan pemain Liverpool, Steve McManaman, Haaland bakal lebih memilih Real Madrid. Pada laga menghadapi Levante, Barcelona berhasil meraih kemenangan setelah unggul 3 gol tanpa balas. Di laga tersebut, winger muda Barcelona Ansu Fati berhasil comeback dari Cidera. Saat itu Ansu Fati masuk menggantikan Luf de Jong di menit ke-81. Baru bermain selama beberapa menit, Ansu Fati berhasil menyumbangkan gol perdana bagi Barcelona. Ansu Fati merayakan golnya bersama dokter yang telah merawat kesembuhannya selama 322 hari. AC Milan kabarnya ingin mengikuti jejak Arsenal dalam mengembangkan akademi. Ngomong-ngomong soal akademi, anak Paolo Maldini yakni Daniel Maldini sukses mencetak gol debut di squad Rasoneri. Petinggian semilan Ivan Gazzidis mengatakan kalau pihaknya ingin mencontoh Arsenal dalam hal memaksimalkan potensi para pemain akademi. Menurut Gazzidis, cara Arsenal untuk mengembangkan sepak bola akademi dinilai sukses. Selain itu, keberhasilan MLS juga gak terlepas dari pelatihan pemain muda. Gazzidis sendiri sudah 3 tahun meninggalkan Arsenal. Selama bekerja di sana, dirinya cuma fokus untuk mengembangkan potensi pemain muda. Pada laga lanjutan seri A menghadapi Spezia, AC Milan berhasil menang atas Spezia dengan skor tipis 2-1. Dua gol Rasoneri berhasil dilesakan melalui Daniel Maldini dan Brahim Dias. Pada laga tersebut, anak legenda AC Milan Paolo Maldini berhasil mencetak gol debutnya di squad Rasoneri. Daniel Maldini sendiri menjadi generasi ketiga Maldini yang berhasil mencetak gol di seri A. Daniel pun merasa senang bisa mencetak gol perdananya. Apalagi sumbangan satu gol Daniel ini berhasil membawa Rasoneri meraih kemenangan. Kabar lainnya datang dari Gianluigi Donnarumma yang dikabarkan gak bahagia di PSG dan berencana untuk kembali ke seri A. Nah, sementara Borussia Dortmund berniat untuk mendatangkan Anthony Martial untuk menggantikan Erling Haaland. Menurut beberapa media, Gianluigi Donnarumma merasa gak bahagia di PSG. Alasannya karena mantan keeper AC Milan ini jarang mendapatkan menit bermain. Donnarumma sendiri disebut ingin kembali merumput ke seri A. Kabarnya Juventus dinilai bisa menjadi klub yang berpotensi merekrut keeper timnas Italia tersebut. Bahkan kabar ini disampaikan langsung oleh sang agen Donnarumma Mino Rayola. Bersama PSG, Donnarumma baru mencatatkan dua pertandingan dari tujuh laga. Tampil buruk di Manchester United gak membuat Anthony Martial sepi dari peminat. Kabar terbaru menyebut kalau penyerang Perancis ini dirumorkan akan hijrah ke Bundesliga. Dilansir dari 90 Min, Martial berpotensi untuk pindah ke Borussia Dortmund. Selain itu, Martial bakal menggantikan posisi striker seandainya Erling Haaland angkat kopar dari sinyal Iduna Park. Pada hari minggu kemarin, mantan gelandang Arsenal dan Manchester City, Samir Nasri, resmi mengumumkan gantung sepatu pada usia 34 tahun. Sebelumnya, Nasri vakum selama satu tahun setelah dilepas klub Belgia, RSG, Enderlech. Nasri pensiun setelah reputasinya tercoreng akibat skandal doping tahun 2018 silam. Nasri dihukum UEFA selama 18 bulan. Sepanjang karirnya, Nasri pernah memperkuat klub-klub seperti Marseille, Arsenal, Manchester City, Sevilla, sampai West Ham United. Selain sederet kabar tadi, ada juga sejumlah hasil pertandingan dari Arsenal yang menang telak atas top 9. Berikutnya ada juga hasil laga yang dimenangkan oleh Barcelona, Juventus, dan Lazio. Selamat! Pada laga bertajuk derby London Utara, Arsenal berhasil menuai hasil positif. Bermain di Stadion Emirates, The Gunners sukses melibas Tottenham Hotspur dengan skor 3-1. Baru berjalan 12 menit, Emil Smith-Rowe berhasil menyumbangkan satu gol bagi Arsenal. Pada menit ke-27, giliran Pierre-Emerick Aubameyang yang mencatatkan namanya di papan skor. 7 menit berselang, Bukayo Saka menambah pundi-pundi gol The Gunners. Sampai turun minum, Arsenal sudah unggul dengan skor 3-0. Lalu di babak kedua, Tottenham berhasil memperkecil kedudukan melalui Son Hangmin. Gol tersebut mengakhiri laga dengan skor 3-1. Setelah gagal di beberapa laga, Barcelona akhirnya meraih kemenangan. Blaugrana sukses melibas Levante dengan 3 gol tanpa balas. Baru berjalan 6 menit laga, Barcelona sudah unggul melalui gol titik putih dari Memphis Depay. Lalu 8 menit berselang, giliran Luke de Jong yang mencatatkan namanya di papan skor. Sampai turun minum, gak ada gol tambahan yang tercipta. Di babak kedua, Ansu Fati berhasil menambah keunggulan bagi Blaugrana. Lalu sampai poluit akhir, skor 3-0 gak berubah. Juventus melanjutkan torehan apiknya di pekan ke-6 seri A. Berlagak di Juventus Stadium, sinyonya tua berhasil menekuk Sampdoria dengan skor 3-2. Di babak pertama, Bianconeri sudah unggul 2 gol melalui Paolo Dybala serta tendangan titik putih dari Leonardo Bonucci. Sementara di menit ke-44, Sampdoria memperkecil kedudukan melalui Maya Yoshida. Sampai turun minum, skor 2-1 gak berubah. Lalu di babak kedua, Manuel Locatelli sukses mencatatkan namanya di papan skor. Sementara di menit ke-83, Sampdoria berhasil mencetak gol melalui Antonio Kandreva. Lazio berhasil memenangkan derby ibu kota dengan menekuk AS Roma dengan skor 3-2. Saat itu Lazio sudah unggul cepat melalui gol dari Serga Milinkovic Savic pada menit ke-10. Berikutnya, Pedro Rodriguez menggandakan keunggulan pada menit ke-19. AS Roma sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Roger Ibanez pada menit ke-41. Akan tetapi, Lazio kembali mencetak gol pada menit ke-63 melalui Felipe Anderson. Terakhir gol titik putih, Jordan Ferrettaut menutup laga dengan skor 3-2. Terakhir di kabar sepak bola tanah air, ada Witan Sulaiman yang masuk ke dalam game FIFA 2022. Selain itu, ada juga Beto Gonsalves yang sudah berusia 40 tahun masih gacor di lini depan Persisolo. Winger Angar Lesia Gedang, Switan Sulaiman menjadi pemain Indonesia satu-satunya yang masuk ke dalam game konsul FIFA 2022. Pemain yang pernah memperkuat PSIM Jogja ini mempunyai rating sebesar 51. Witan sendiri baru memperkuat Lesia Gedang pada awal bulan September yang lalu. Witan mencatatkan debut di Lesia pada pertandingan persahabatan melawan Jeziorak Ilawa 5 September silam. Saat itu, Witan masuk sebagai pemain pengganti dan bermain selama 21 menit. Pada pertandingan pembuka Liga 2 antara Persisolo menghadapi AHPS Parti FC, Persisolo berhasil unggul dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol persis masing-masing dilesakan melalui Beto Gonsalves serta Eki Tampik. Pada pertandingan tersebut, Beto Gonsalves tampil di usianya yang 40 tahun. Walaupun sudah memasuki usia uzur, fisik Beto nggak bisa dianggap remeh. Selain menyumbangkan gol, Beto bahkan mampu bermain selama 90 menit penuh. Pada tanggal 22 sampai 23 September kemarin, PSSI mendapat kehormatan untuk menghadiri World Football Summit di kota Madrid, Spanyol. Dalam kesempatan tersebut, PSSI diwakili oleh Sekretaris Jenderal Maike Ira Puspita serta Kepala Pemasaran dan Bisnis Dadan Firmansyah. Selama dua hari di Madrid, mereka mengikuti seminar serta mengadakan pertemuan dengan beberapa pelaku usaha sepak bola. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komen kamu. Langsung yang pertama, ini dari Agus Utiana. Kak Rizka, kelap kesukaan kakak apa nih? Ada yang bisa tebak nggak disini? Aku suka kelap apa? Komen di bawah ya, besok kalau ada yang bener aku bacain lagi. Komen selanjutnya, ini dari Rizal Purnama. Channel ini bagus banget cara pembawaan dan backstownnya pas banget, apalagi update terbaru. Iya, makanya kamu harus support supaya kita bisa berkembang sama-sama dengan cara subscribe, like, dan juga di-share ke teman-teman kalian. Dan nyalain lonceng notifikasi supaya jadi orang pertama yang nonton. Buat kamu yang juga mau komen dibacain, mungkin bisa langsung komen di bawah ya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.